Intro Bahwa kita itu harusnya menanyakan tentang sesuatu yang tidak tahu tentang masalah terutama agama Dan tidak ada sikap rasa malu itu akhirnya menghalangi kita tidak bertanya Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib Bertanyalah di dalam rangka untuk mencari kepahaman Artinya selagi kita itu belum paham atau tidak paham bertanya Dari sinilah kita bisa dapatkan dari ucapan indah Abdullah Ibn Abbas ketika ditanya Wahai Ibn Abbas, dari mana ilmu yang kamu dapatkan? Apa jawaban Ibn Abbas? Lisanun sa'ul Lisan yang pandai bertanya Waqalbun akul Hati yang sekarang ini pikiran Akul yang sekarang ini bisa mencerna Akulun Makanya disini Kalau kita bisa bedakan antara akul sama pikir Kalau pikir itu mencari Makanya bisa benar bisa tidak Kalau akul itu hasil pemikiran kita itu sudah bulat Akhirnya akola yaitu ditali dengan baik Makanya akul itu dari kalimat akola Yaitu ikatan Diikat Kemudian setelah kita ikat menjadi faham, pemahaman Nah pemahaman ini Kalau sudah diikat, diyakini menjadi iktiqat, akad Ya kan gitu Akad dari akul kemudian akad Karena sudah ditali kuat Maka disebut dengan akidah Keyakinan kan gitu Nah dari sinilah ketika kita itu ingin mencari ilmu itu Dasarnya adalah pertama istimah mendengar Kemudian setelah itu kita mencoba untuk memahami Setelah kita memahami Kita imani, kita yakini Setelah kibat imani, kita yakini Kita amalkan Dan tolong dipedakan antara as-sam'u dengan istimah Kalau as-sam'u mendengar Ya kita sambil lewat di depan majid mendengar ada suara adhan Tapi kalau mendengarkan itu plus fokus dan konsentrasi Makanya ketika kita diperintahkan oleh Allah Untuk mendengarkan Al-Quran itu bukan kalimat istama'ah Atau sam'i'ah Tetapi istama'ah Kalau sam'i'ah ya cukup mendengar Kemudian setelah itu Kalau faham, tidak faham, diamati, tidak diamati Ya sudah, itu terserah Atau tidak Itulah modal belajar kita Makanya ikhwan sekalian Ketika kita itu belajar adalah Mencari dulu baru yakin Jangan yakin dulu baru mencari Orang itu kalau sudah yakin dulu baru mencari Nanti bawaannya adalah fanatis Nanti bawaannya adalah maju mundur Nanti bawaannya adalah oga-ogaan Ya Allahu'anam misu'an Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya